Aksi saling dorong antara petugas kepolisian dan masa buruh terjadi di depan gerbang tol Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas kepolisian berusaha menghalau masa aksi yang mencoba memblokade akses jalan gerbang tol Cibitung menuju kawasan MM2100. Kericuan pun nyaris terjadi antara petugas dan masa pendemo. Dalam aksinya, masa buruh menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum Kabupaten Kota yang sebelumnya sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan apabila hari ini tanggal 30 November 2023 jam 12.00 batas penekapan UMK, kalau seandainya tidak sesuai dengan rekomendasi yang kita sudah lakukan, buruh akan kita bertahan meminta SK itu direvisi. Apa yang terjadi nanti, kemungkinan kawan-kawan paham, hari ini sudah terjadi gesekan, hal yang wajar di lapangan gesekan. Kericuan aksi demo buruh tuntut kenaikan upah juga terjadi di simpang jalan dekat pusat perbelanjaan dan pintu keluar tol Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sejumlah buruh yang hendak mengadang truk yang baru keluar dari tol Bekasi Barat terlibat kericuhan dengan pengemudi truk. Tidak hanya itu, waka Polres Metro Bekasi Kota pun sempat bersih tegang dengan masa aksi hingga akhirnya dapat dilerai oleh anggota kepolisian lainnya. Aksi buruh blokir pintu keluar gerbang tol Bekasi Barat ini dinilai arogan dan dikeluhkan oleh para pengemudi dan pengguna jalan. Usai melakukan aksi blokir jalan di gerbang tol Bekasi Barat, masa buruh bertolak ke wilayah Bantar Gebang yang merupakan wilayah sejumlah industri di Kota Bekasi untuk melakukan sweeping. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.